Pihak BNPB Untuk penanganan bencana di Lombok dan Palu Meski anggaran dari BNPB terus menurun Pihak yang memastikan logistik penanggulangan bencana saat ini cukup Karena APBD untuk hal tersebut terus bertambah Didi pun mengungkapkan kendala yang saat ini dihadapi dalam penyaluran logistik Hanyalah jika terhalang banjir ataupun tanah longsor Berdasarkan SK tanggap bencana yang dikeluarkan gubernur Pihak BPBD pun bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Jabar Quick Response, Dinas Sosial, Dinas ESDM Hingga Dispusipda untuk penanganan bencana di setidaknya 7 wilayah di Jabar saat ini Salah satunya Dinas Kesehatan yang terus menyiagakan puskesmas dan posko kesehatan di lokasi bencana Dinas Kesehatan pun mengimbau agar masyarakat melakukan 3M+, Agar tidak ada genangan air yang bisa memicu timbulnya penyakit Tidak hanya Dinas Kesehatan, Dinas ESDM pun berupaya dalam hal penanganan gardu listrik Setidaknya 1.454 gardu yang mati akibat banjir berangsur-angsur dinyalakan saat kondisi aman Budi Hartati, Bandung TV